Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal Ini adalah bagian kedua atau bagian terakhir dari cerita mengenai Joko Tinggir dan Kerajaan Pajang Di bagian pertama, saya sudah membahas mengenai sejarah lahirnya Kerajaan Pajang Yang diawali dengan adanya untran-untran di Kerajaan Temak Untran-untran itu keributan yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan Antara Pangeran Tergono dengan Aryo Penangsang Yaitu anak dari Pangeran Sekar Sidolepen Setelah Aryo Penangsang tewas di tangan Joko Tinggir Yaitu menantu Sultan Tergono Maka Kerajaan Temak dipindahkan ke Pajang di daerah Kartosuro Untuk teman-teman yang belum menonton tayangan yang pertama Silahkan klik link yang saya cantumkan di kolom deskripsi dan kolom komentar Di bagian kedua ini, saya akan membahas mengenai bagaimana kepemimpinan Joko Tinggir Dalam membawa kejayaan di Kerajaan Pajang Dan menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah khususnya di pedalaman Karena Islam di awal-awal saat ditemak Itu menyebar melalui jalur pesisir, melalui jalur pantai, melalui para-para pedagang-pedagang asing Sekarang Joko Tinggir memindahkan kerajaan di pedalaman, di pedesaan Bagaimana Joko Tinggir menyebarkan agama Islam di pedesaan ini Kasultanan Pajang adalah sebuah kerajaan kelanjutan dari Kasultanan Temak Joko Tinggir mewarisi tahta Temak Dikarenakan faktor politik dan juga yang masih memiliki darah dari Raja Majapahit Yaitu Prabu Grawijaya V Joko Tinggir ini juga menantu dari Sultan Tenggono yaitu Raja Temak ketiga Komplek Kerajaan Pajang yang sekarang telah dibukar itu berada di perbatasan kelurahan Pajang Kota Surakarta dengan desa makam haji di Kartosuro yang masuk dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo Ada dugaan Joko Tinggir ini sebagai Raja Islam berhasil dalam menjalankan diplomasinya Sehingga pada tahun 1581 disebutkan bahwa Arus Baya Arus Baya itu Madura Barat mengakui kekuasaan Joko Tinggir Ada pun hubungan dengan Tanah Pasundan Ada sedikit keajaran Dalam kronik Lenteng Talan disebutkan bahwa Fatahila bekas Panglima Temak tidak mau tunduk kepada Joko Tinggir Fatahila ini menjadi penguasa Cirebon menggantikan dari Sunan Gunung Jati Untungnya Fatahila menjadi penguasa di Cirebon hanya dua tahun Dan setelah ia wafat Kesultanan Cirebon dipegang oleh Panembahan Ratu Joko Tinggir memposisikan Kerajaan Pajang sebagai pusat pendidikan Untuk menimba ilmu agama, ilmu pemerintahan maupun ilmu perang Para bangsawan yang pernah menimba ilmu di Pajang Di antaranya adalah Putra Mahkota Kerajaan Sumedang yaitu Pangeran Angkawijaya Yang di kemudian hari bergelar Prabu Gewisan Ulung Panembahan Ratu yang kemudian hari juga menjadi penguasa di Cirebon Juga pernah dititipkan oleh Mendiang Sunan Gunung Jati untuk berguru kepada Joko Tinggir Panembahan Ratu ini juga berteman baik dengan Raten Angkawijaya Bahkan di kemudian hari Panembahan Ratu ini dinikahkan dengan Putri Joko Tinggir yang bernama Roro Pajang Langkah ini membuktikan bahwa Joko Tinggir adalah seorang kampion dalam berdiplomasi Ia ingin meninginkan panasnya api bersaingan Antara Jawa dan Sunda yang bibitnya sudah muncul sejak zaman Mojopahit dan Pajajaran Bisa dikatakan ikatan Sumedang, Cirebon dan Pajang yang dibangun lewat hubungan guru-murid saudara superburuan adalah prestasi terbesar Joko Tinggir sebagai Raja Pajang Joko Tinggir juga membalas budi kepada Suta Wijaya Yaitu anak dari Diageng Panembahan Dengan memberikan hadiah yaitu tanah di Mentau Atau di sekitar Kota Gede Itulah yang dikulian dari menjadi cikal bakal lahirnya Kerajaan Mataram Islam Sebagai murid dari Sunan Kali Joko, Joko Tinggir merasa berkewajiban untuk menyiarkan, untuk menyebarkan agama Islam seperti yang diritis oleh Sang Guru Selama ini, Sunan Kali Joko merancang proyek kebudayaan Islam lokal Dalam rangka menyebarkan nilai-nilai religius yang senafas dengan tradisi Jawa Melalui proses akulturasi dan asimilasi Sunan Kali Joko terkenal sebagai seorang punjaga yang berinisiatif menciptakan karangan atau cerita-cerita perwayangan yang kemudian digumpulkan dalam sebuah kitab Dalam sebuah kitab ceritawayang yang sampai saat ini masih ada Cerita-cerita itu berbentuk cerita yang masih menurut kepercayaan Hindu Jawa Tetapi sudah dimasuki unsur-unsur atau ajaran Islam Hal semacam inilah yang ingin dilanjutkan oleh Joko Tinggir dengan Kerajaan Pajan sebagai laboratorium dakwahnya Selain Sunan Kali Joko, panutan Joko Tinggir dalam berdakwah adalah Malang Sumirang Saking kuatnya pengaruh Malang Sumirang ini, namanya diabadikan dengan genta emas di dalam babat Joko Tinggir Padahal Malang Sumirang ini kadang tak sepaham dengan Dewan Wari Joko Wari Joko tak menyetujui cara tawah Malang Sumirang yang menekankan aspek tasawuf alkali Dalam rangka menangkal stigma tersebut Malang Sumirang menjelaskan bahwa tasawuf yang ia anut Tidak menentang syariat Islam tetapi justru memperdalam penghayatan dalam beragama Malang Sumirang juga berkata orang yang sudah memahami dirinya sendiri sembahyang tidak akan melihat waktu Ibarat air mengalir berdoa selalu sepanjang waktu siang malam tanpa henti Memuji Allah kapan saja dan dimana saja Bagi Malang Sumirang, sholat yang merupakan representasi syariat merupakan ritual yang penting Namun seharusnya tak dibatasi oleh lima waktu saja Allah dapat dan harus senantiasa diingat di dalam hati setiap saat dan dimanapun Joko Tinggir juga merebut seorang kunjaga besar bernama Pangeran Karanggayam Penulis karya filosofis berjudul Serat Niti Sruti Yang berisi ajaran moral dan mistesisme Islam Jawa Salah satu ajarannya adalah Menekankan bahwa kebutuhan utama dalam menghadirkan Allah di dalam jiwanya Apabila Allah sudah hadir dalam jiwa manusia secara otomatis Kebutuhan apapun sudah tercukupi Manusia tidak akan menjadi serakah dan haus akan harta maupun kekuasaan yang dapat merugikan orang lain Inti ajaran ini adalah menghadirkan Allah dalam diri manusia Di kalangan istana Joko Tinggir juga berusaha menciptakan atmosfer yang islami Yang ditandai dengan adanya tata tertik, sensitivitas, dan estetika Dengan memanfaatkan adat budaya Jawa seperti yang dicontohkan oleh Sunan Kali Joko Ia mengajarkan tata krama sejak kecil Misalnya cara berpakaian Cara makan Cara bergaul dengan keluarga, tetangga, orang lain, dan sebagainya Untuk memperhalus rasa Untuk memperhalus perasaan Diberikan pelajaran kesenian dan sejumlah pendidikan Seperti pendidikan kasatupan Yakni pendidikan pembentukan karakter Pendidikan ini bersifat lahiriah dan batiniah Pendidikan ini meliputi ilmu jaya kawijayan Yakni pendidikan yang bertujuan agar seseorang menjadi sakti atau memiliki kesakpian Untuk mendapatkan tujuan itu Dapat dilakukan dengan berbagai cara Seperti bertapa, berpantang, dan berpuasa Pendidikan lainnya adalah ilmu pangawian Yakni pendidikan yang bertujuan agar seseorang menguasai berbagai ilmu Misalnya ilmu tentang menjinakkan kuda, menjinakkan harimau, buaya, burung perkutut, dan benda pusaka Juga mengajarkan tentang ilmu kasantikan Yakni pendidikan yang bertujuan agar seseorang memiliki kebijaksanaan dan kemampuan hidup Dengan metode semacam itulah Pada akhirnya Joko Tinggir sebagai penguasa kerajaan pacang bertakwah Dengan memberikan contoh kepada masyarakat Bagaimana cara hidup sebagai seorang muslim yang baik Pada masa Joko Tinggir Penyebaran agama Islam juga mengalami pergeseran Semula penyebaran Islam dilakukan di besisir Dimana sodagar Persia, Cina, dan India Membentuk komunitas muslim itu Lalu menyebarkannya ke masyarakat Setelah demak runtuh Kekuasaan pindah ke pacang Dimana pusat kekuasaan beralih dari Kekuasaan di kawasan pesisir ke daerah pedalaman di Jawa Tengah Wilayah kekuasaan pajang yang asli ada di desa penging di daerah Boyolali Wilayahnya Luasnya sekitar 300 km Membentuk segitiga Antara Kali Pepe, Kali Denggang, dan Bengawan Solo Kali Pepe dan Kali Denggang ini bersumber dari Merapi Sedangkan Bengawan Solo bersumber dari Gunung Lawu Bisa dibayangkan Ini adalah wilayah yang sangat subur Oleh karena itu Masyarakat di Kerajaan Pajang Amat mengandalkan pada sumber daya agraris yang dimilikinya Letak Kerajaan Pajang ini Amat mirip dengan Kerajaan-Kerajaan Indukuno Yang berpusat di pedalaman Contohnya adalah Majapahit Raja Antipa ini Biasanya terletak di lembah yang subur Di antara sungai-sungai dan gunung berapi Pajang mengalami kemajuan di bidang pertanian Sehingga menjadi pusat lumbung belas Selama abad 16 dan 17 Lokasi pusat kerajaan yang berada di Dataran Rendah Yaitu tempat bertemunya Kali Pepe, Kali Denggang Dan Bengawan Solo Membuat irigrasi berjalan lancar Sehingga tanah di situ Bisa dipakai untuk bertanam secara terus-menerus Karena sawah-sawah bisa dialiri air dari sungai-sungai tadi Namun kehidupan ekonomi Pajang Tidak hanya Tidak bisa hanya bertumpu kepada pertanian Karena lama-kelamaan pasti akan menimbulkan defisit anggaran Malu mereka tidak mahir dalam berniaga di pesisir Sehingga Pajang tidak mendapatkan uang yang cukup dari perniagaan berbasis pesisir tadi Joko Tinggir segera mencari jalan keluar Bagaimana bisa mendapat penghasilan tambahan untuk kerajaan Joko Tinggir pun sudah menemukan solusi Yaitu mengejut pertumbuhan ekonomi Melalui perdagangan atau perniagaan berbasis seni dan budaya Hal ini dapat dilihat dari bandar lawean Dimana Joko Tinggir mendukung berdirinya kampung kerajinan Seperti kampung batik lawean Atau kampung nuntan Dan beberapa kampung kerajinan lainnya Yang membuat Pajang menjadi kerajaan yang terkenal saat itu Disamping itu terjadi juga peralihan kultur budaya Dari pedagang maritim yang bersifat luas dan kosmopolitan Dan ke petani agaris yang cenderung bersifat statis dan fedal Hal ini berdampak pula pada religiusitas yang bersifat Dari religiusitas yang bersifat rasional Waktu diposisir ke religiusitas yang bersifat mistis khas perdalaman Tadinya saat Islam disubarkan di pesisir Orang-orangnya lebih bersifat rasional Karena mereka saling berintak reaksi Saling bertemu dengan sesama pedagang dari negara lain Sementara saat dipajang Islam berkembang menjadi sebuah agama yang kental Dengan suasana mistis khas perdalaman Untuk menyebarkan agama Islam Joko Tinggir membangun Masjid Lawean sekitar tahun 1568 Ini adalah masjid pertama yang berada di Kerajaan Pajang Awalnya bangunan ini adalah pura untuk agama Hindu Dengan seorang biksu yang memimpin di pura tersebut Namun dengan pendekatan secara damai Seiring dengan makin banyaknya masyarakat yang memeluk Islam Pura itu pun diubah menjadi sebuah masjid Bersamaan dengan itu Tumbuh sebuah pesantren Dengan jumlah pengikut yang sangat banyak Konon karena saking banyaknya santri Pesantren ini tidak pernah berhenti menanak nasi untuk makan para santri Sehingga selalu keluar asap dari pesantren tersebut Sehingga disebut menjadi kampung beluan Beluk dalam bahasa Jawa berarti asap Masjid Lawean ini dibangun oleh Joko Tinggir dan sahabatnya Ki Ageng Henis Seperti layaknya sebuah masjid Masjid Lawean juga berfungsi sebagai tempat untuk nikah Tempat untuk talak Tempat untuk rujuk Tempat untuk musyawarah Dan juga kegiatan sosial lainnya Bentuk arsitek masjid yang mirip seperti kelenteng Jawa Juga menjadi ciri khas masjid Lawean yang berbeda dengan masjid pada umumnya Pengaruh Hindu dan Jawa sangat jelas terlihat dalam arsitektur masjid Lawean Tampak dari penataan ruang dan sisa-sisa ornament yang masih dapat ditemukan hingga saat ini Letak masjid berada di atas bahu jalan juga merupakan salah satu ciri dari pura Hindu Tak hanya fungsi Bentuk bangunannya pun mengalami perubahan sebelum fisiknya seperti yang sekarang Pura yang beralih menjadi masjid semula berbentuk rumah panggung bertingkat dari kayu Pengaruh Hindu terlihat dari posisi masjid yang lebih tinggi dibandingkan dengan bangunan di sekitarnya Saat ini sejumlah ornamen Hindu memang tak lagi menghiasi masjid Tetapi ornamen Hindu seperti hiasan ukiran batu yang menghiasi makam gunung masih bisa dilihat Tata ruang masjid Lawean merupakan tipologi masjid Jawa pada umumnya yang terdiri menjadi yang terdiri dari tiga bagian yaitu ruang indik atau ruang utama dan serami yang dibagi menjadi serami kiri dan serami kanan Seperti halnya masjid temak yang termasuk kategori masjid makam Komplek masjid Lawean mengikuti pola yang sama dengan mengintegrasikan antara masjid dengan makam kerabat Keraton Pajang Keraton Kartosuro dan Kasunanan Surakarta Beberapa orang yang dimakamkan di tempat ini diantaranya adalah Susuhunan Paku Buwono II yang memindahkan Keraton Kartosuro ke desa Solo hingga menjadi Keraton Kasunanan Surakarta Konon Paku Buwono II ingin dimakamkan di dekat sahabatnya yaitu Kiai Agung Henis bertujuan agar ia bisa menjaga Keraton Kasunanan Surakarta dari serangan musuh Setelah menyebarkan agama Islam di sekitar Surakarta, Joko Tinggir bafat pada tahun 1582 Ada beberapa versi mengenai penyebab kematiannya Salah satunya adalah Joko Tinggir dikabarkan sakit usai berperan melawan Mataram Islam Pertempuran antara Pajang dengan Mataram Islam ini dibicu oleh sakit hati Menurut Suto Wijoyo dari Mataram Kerabat dekatnya diberlakukan semena-mena oleh Joko Tinggir dan bahkan dihukum mati oleh Joko Tinggir Perang antara Pajang dan Mataram ini semakin tidak terkendali Sayang keadaan tidak berpihak pada Joko Tinggir Saat Joko Tinggir menyerbu ke Mataram terjadilah bencana alam yaitu gunung meletes yang diiringi dengan hawa panas Hal ini menyebabkan sebagian prajurit Pajang meninggal dunia dan menjadi kacau balong Untuk menghindari kekalahan yang lebih fatal, Joko Tinggir menarik diri dari Mataram untuk pulang ke Pajang Namun dalam perjalanan Joko Tinggir sakit dan sampai Pajang sakitnya hian parah Di tahun yang sama yaitu tahun 1582, Joko Tinggir pun meninggal dunia Ia dimakamkan bersama orang tua dan istrinya di makam putuh desa gedongan kecamatan pupuh Kabupaten Seragen Semasa hidupnya, Joko Tinggir benar-benar mewarisi ilmu dari sang guru yaitu Sunan Gali Joko dalam menyebarkan agama Islam Ia merancang proyek kebudayaan Islam lokal dalam rangka menyebarkan nilai-nilai religius yang senafas dengan tradisi Jawa melalui proses asimilasi dan akulturasi Kepindahan pusat budaya dari Temak ke Pajang di Kartosuro ikut mengubah sifat keagamaan masyarakat Di pesisir, masyarakat beragama dengan cara yang rasional karena mereka sering bertemu dengan orang luar dengan pedagang asing sehingga saling bertukar informasi Sementara di pedalaman, agama Islam berkembang dengan balutan mistis khas pedalaman sehingga muncullah istilah Islam Abangan atau Islam Kejawen Teman-teman, demikianlah pembahasan mengenai sejarah lahirnya Kerajaan Pajang dan penyebaran agama Islam di masa Kerajaan Pajang melalui proses akulturasi dan asimilasi dengan budaya Jawa Jika teman-teman memiliki cerita misteri ataupun cerita berod dan ingin menjadi narasumber kami Bisa menghubungi kami melalui email misteri.berhal.gmail.com Atau bisa pula menulis message di Facebook dan Instagram yang alamannya ada di kolom deskripsi Atau kalau nggak mau ribet cukup aja nulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini Nanti kami yang akan menghubungi teman-teman Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal Karena episode mendatang saya akan bawakan cerita ataupun berita-berita misteri yang tentu jauh lebih basah Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau jumpa seolah-meleori